Halo Sobat Sipalin Chelsea Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu untuk teman-teman semua Dimanapun berada King Chelsea is back Ya mungkin itu Adalah kata-kata yang paling cocok Untuk menggambarkan Performa The Blues akhir-akhir ini 3 kemenangan di 3 Pertandingan secara Brunton Dan semalam The Blues sukses meraih Kemenangan di Laga Away Dengan skor 1-4 Di Markas Bandrai Dan menurut saya satu-satunya Hal yang Negatif ya di Laga semalam Adalah kita tidak meraih Clean seat Dimana kita kebobolan lebih dulu Setelah Pemain yang di konten preview saya Sebelumnya saya katakan bahwa Pergerakan pemain ini harus diwaspadai Oleh Lini Pertahanan The Blues Akhirnya terbukti Ya ini Leslie Foster Ketika dia menerima umpan Kemudian melakukan sprint Ke Lini Pertahanan The Blues Yang coba didilai oleh Aksel disasi Tapi sayang Ya usaha aksel disasi Ya untuk Sedikit meredam Kecepatan dari Leslie Foster Tidak mampu diimbangi Back senior kita Tiago Silva yang lambat untuk menutup Ya pergerakan menusuk dari Leslie Foster Yang akhirnya sukses mengirimkan umpan ke Wesley Odober Dan Wesley Odober Akhirnya bisa mencetak gol Dimana tendangan datarnya Lewat diantara Kaki dari Marko Kulela Dan tidak mampu diantisipasi oleh Robert Sanchez Yang hanya terdiam Karena bolanya juga di pojok Ya sehingga Chelsea tertinggal Lebih dulu di babak pertama Dan di pertandingan ini Tidak banyak yang dirubah Pochettino Dalam line up The Blues Ya satu-satunya perubahan Yang kita lihat di line up adalah Pochettino menurunkan Rahim Sterling Sejak menit awal Dan ini cukup diragukan Oleh banyak fans The Blues Ya bahkan sebelum laga Banyak fans The Blues yang Mengeluarkan statement Bahwa Rahim Sterling tidak layak Untuk menjadi starter Ya di squad The Blues Tetapi Rahim Sterling Dengan tidak terduga Saya juga cukup terkejut Dengan apa yang diperlihatkan Oleh Rahim Sterling Ya di laga menghadapi bang lain Dia sangat on fire di laga ini Dan di babak pertama Ya broya tidak terlihat Ya tetapi Rahim Sterling Bisa menghidupkan permainan The Blues Ya menurut saya Permainan The Blues di babak pertama Ya sangat buruk ya Dimana lebih banyak Melakukan passing ke samping Ya kemudian Melakukan passing ke belakang Hanya Rahim Sterling yang sesekali Masuk menusuk Dan dua kali hampir Mencetak gol ya Dimana syuting pertamanya Masih melebar Di sebelah kiri gawang Barlay Kemudian Syuting keduanya Dari dalam kotak penalti Yang masih mampu Diantisipasi dengan baik Oleh keeper Barlay ya James Trafford Ya dan juga Cole Palmer Yang Lebih sering Ya melakukan Umpan-umpan Progresi ke depan Ya jadi secara permainan The Blues tampil sangat jelek Di babak pertama Beruntung Rahim Sterling Bisa membuat Pemain Barlay melakukan gol Pemain diri Ya dimana Umpannya Ya yang Membentur Pemain Barlay Yakni Amen Aldakil Ya Membuat skor imbang Satu-satu di babak pertama Dan saya melihat Di babak pertama Ya kita cenderung Bermain dengan skema 4-2-3-1 Di laga ini ya Tetapi di babak kedua Ya perubahan Dilakukan oleh Morsi Pochettino Dimana Pochettino Menggantikan Armando Proje Yang tidak terlihat Sama sekali Di babak Pertama Dengan Nicholas Jackson Dan lagi-lagi Rahim Sterling Betul-betul on fire Di laga ini Ya Dan menurut saya Semua gol De Blues Di Laga semalam Itu Melibatkan Rahim Sterling Gol pertama Saat pemain Barnai melakukan Gol bunuh diri Gol Kedua Ya Dari De Blues Ya dimana De Blues mendapatkan Hadi penalti Setelah Rahim Sterling Dijatuhkan dalam kotak penalti Dan Cole Palmer Ya Mursiap pemain Muda yang fantastis Ya tidak mudah untuk Menang penalti Di saat skor imbang Satu-satu Dan dia dengan tenang ya Mengkonversi Hadi penalti Menjadi gol Dan Gol ketiga Lagi-lagi Rahim Sterling Yang menerima umpan Dari Connor Gallagher Ya Rahim Sterling Mampu mencetak Gol Di laga ini Ya Sementara gol keempat De Blues Yang dicetak oleh Nicholas Jackson Lagi-lagi Dari Pergerakan Rahim Sterling Dari sisi sebelah kiri Kemudian mengirimkan umpan Yang Tidak mampu sebenarnya Dijangkau oleh Nicholas Jackson Karena umpannya terlalu cepat Tetapi Colt Palmer Ya berada di posisi yang tepat Dan di saat yang tepat Kemudian memberi umpan Ke Nicholas Jackson Yang begitu tenang Ya Mengeksekusi peluang Yang didapatkan Menjadi gol Ya Inilah yang Saya sesalkan ya Kenapa Nicholas Jackson Harus absen ketika Menghadapi Fulham Ya karena pemain ini Ketika dia diberi ruang Ya dia pasti akan Mencetak gol Luar biasa Ya Secara overall Permainan De Blues Semakin hari semakin baik Kemesteri sudah Terbangun antara pemain Meskipun untuk pertama kalinya Ya Di musim ini Ya Rahim Sterling Kemudian Nicholas Jackson Dan juga Colt Palmer Bermain Secara bersamaan Menurut saya sangat Luar biasa Ya Connor Gallagher Kemudian Moises Cacedo Enzo Fernandes Bermain sangat baik Di Tiga pertandingan terakhir Ya Khususnya Moises Cacedo Ya Umpan-umpan sederhananya Menurut saya Ya Membuat permainan De Blues Lebih hidup Ya Jadi Saya sangat puas Melihat Laga De Blues semalam Meskipun banyak fans Dari tim rival Mengatakan bahwa Ya Wajarlah Chelsea Meraih kemenangan Karena Yang dilawan Adalah tim promosi Ya Tetapi Menurut saya Tidak ada kemenangan Yang mudah Diraih di Premier League Ya Buktinya Spurs Ya Dilaga semalam Juga Kesulitan Untuk mengalahkan Tim promosi Luton Town Ya Jadi Tidak ada kemenangan Yang bisa diraih Dengan mudah Di Premier League Ya Chelsea Menang mudah Itu karena Chelsea dalam Mode serius Ya Jadi secara Overall Ya Permainan kita Semakin baik Ya Tidak ada kesalahan Yang dilakukan Di lini pertahanan Dan Sejauh ini Menurut saya Tinggal satu lagi Ya PR dari Morsi Pochettino Ya Ini Berani mencadangkan Tiago Silva Tetapi Tidak ada pilihan lain Untuk Pochettino Karena Benoit Benoit Masih dalam Kondisi Cedera Kemudian Ben Silwell Juga Masih Cedera Ya Caloba Wesley Pemana Juga sama Ya Masih dalam Kondisi Cedera Jadi Tidak punya Pilihan Selain Mengandalkan Tiago Silva Di setiap Pertandingan Oke Mungkin itu dulu Yang bisa saya share Di video kali ini Ya Kemenangan ini Menjadi kemenangan Yang Sangat penting Untuk The Blues Sebelum International Break Ya Karena setelah Jeddah International Kita akan Menghadapi Laga yang cukup berat Ya Dimana kita akan Menghadapi Arsenal Di Stainford Ritz Kemudian Spurs Manchester City Ya Neucastle Brighton Dan juga Manchester United Ya Jadi kemenangan ini Bisa dibilang Kemenangan yang Membuat Mental bertanding Para pemain The Blues Meningkat Ya Motivasi untuk Meraih kemenangan Di setiap pertandingan Juga meningkat Yang Paling penting adalah Kepercayaan diri Para pemain The Blues Saat ini Berada di atas angin Oke Teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa Klik like Dan Subscribe-nya Ya Saya Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa